Halo semuanya, saya Jeffrey, saya adalah mahasiswa Stikom Uyalinda Kupang, semester 2. Baik, dalam video kali ini saya akan membuat database lagi menggunakan CMD. Jadi judulnya tentang database mobil. Baik, yang pertama-pertama jangan lupa kita nyalakan dulu examnya. Dipastikan Apache sama MySQL-nya sudah berjalan. Kemudian kita buka CMD-nya, document prompt. Kita masuk ke MySQL-nya dulu. Exam, backslash, MySQL, backslash, bin, lalu enter. Di sini MySQL, spasi, minu, root. Kemudian kita show database. Baik, ini adalah database punya saya. Kita akan menjalankan query menggunakan database mobil. UseMobil. Oke, database sudah berubah. Kita sudah masuk ke database mobil. Lalu kita tampilkan dulu ada beberapa tabel di dalamnya. So, di dalam database mobil hanya ada satu tabel, yaitu tabel mobil. Untuk kita melihat isi di dalam tabel mobil adalah dengan cara select bintang from mobil. Baik, ini adalah data yang sudah saya masukkan ke tabel mobil. Di sini ada pembuatnya, ada modelnya, harga, status. Keterangannya, jika statusnya satu maka barangnya ada atau tersedia. Jika nol, maka tidak ada atau tidak tersedia. Baik, di sini saya akan membuat perintah query-nya untuk menambahkan data ke dalam tabel mobil. Dengan cara Insert into mobil Pembuat, koma Model Harga Status Dan keterangan Enter Value Yang pertama, pembuatnya Kita Tulis aja Honda Koma Untuk modelnya itu Misalkan Jazz Honda Jazz Harganya Kita sesuaikan saja Statusnya misalnya nol atau tidak ada, tidak tersedia Tidak Ada Tutup Kurung Titik koma Lalu Enter Di sini sudah tertulis query OK Kita cek lagi di dalam tabel mobil Kita tidak usah lagi menulis select From mobil Kita langsung saja anak-anak antas Untuk lebih memudahkan Ya Lalu Enter Oke, baik Data yang sudah kita isi tadi sudah masuk ke Tabel mobil Honda Jazz Harganya Statusnya nol Atau tidak ada Oke, kemudian kita Untuk query berikutnya Ini untuk menampilkan Status Dan keterangannya Select Pembuat Misalnya kita ingin menampilkan pembuat model beserta keterangannya saja Dengan fungsi if Pembuat Model If Status Sama dengan 1 Koma Tanda kutip 1 Ada Koma Tanda kutip lagi Tidak Ada Kemudian Tutup kurung S Keterangan From Mobil Oke, baik Inilah hasilnya Kita menampilkan pembuat Sama modelnya Dengan fungsi if Jika statement Ini adalah statementnya Dan ini adalah apa Untuk keterangan benarnya Ini adalah keterangan jikalau salah Jikalau benar maka ada Statementnya jika 1 Jika selain 1 maka hasilnya Salah Berarti tidak ada Oke, baik Lanjut ke query yang berikutnya Kita akan menampilkan Harga rata-rata Select AFG Atau Average Baik Harga S Harga Rata-rata S harga rata-rata From Mobil Baik, inilah harga rata-ratanya Tapi karena saya buat Harganya kurang Tersesuai Jadi maka hasilnya juga seperti ini Baik, query berikutnya Untuk menampilkan Harga rata-rata Beserta dengan pembuatnya Dengan pembuatnya Average 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 Harga 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 Rata-rata From Mobil Mobil Group By Pembuat Titik Titik Komah Baik, inilah hasilnya Ini adalah Harga rata-rata Dari Masing-masing Pembuatnya Baik, kemudian Untuk query selanjutnya Select Com Dalam kurung bintang S Jumlah Mobil From Mobil Baik, ini adalah Menampilkan semua jumlah mobil Yang ada pada tabel mobil Jadi semua jumlah mobil adalah 34 unit Dari Tabel yang sudah kita buat tadi Baik, berikutnya kita Select Pembuat S Vendor Count Harga S Jumlah Mobil Oh, sorry Jumlah mobil From Mobil Group By Pembuat Baik Baik, jikalau tadi Untuk menampilkan Jumlah mobil Keseluruhan Untuk Query yang berikut ini Adalah untuk menampilkan Jumlah mobil Dari Masing-masing Pembuatnya Jadi misalnya BMW Jumlah mobilnya Cuma 1 Toyota Jumlahnya adalah 11 unit Baik, untuk query berikutnya Select Pembuat Koma Length Pembuat Tutup kurung S Lebar Data From Mobil Baik, untuk query yang Berikut ini adalah untuk Menampilkan karakter Banyaknya karakter Yang ada pada Pembuat Tabel pembuat ini Jadi Misalnya Ford Karakternya ada 4 Demikian dengan Yang Data yang lain ini Oke, baik Mungkin hanya itu saja Tutorial untuk Membuat query Pada Database Mobil Kali ini Semoga Bermanfaat Bagi semuanya Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax